Kelas 9, Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 131 lagi, bagian B. Mari kita perhatikan kembali pada rekaun yang si Monita. Nah ini tabel 2-2, sebuah contoh dari teks rekaun. Nah seperti diterangkan pada halaman sebelumnya, bahwa ada judulnya yaitu judul Pengalaman Menyelam Pertama Kali Saya. Nah ini bagi judulnya. Kemudian ada orientasi, orientasinya seperti ini. Semester kemarin saya dikirim ke Manado, Sulawesi Utara untuk mewakili sekolah saya pada sebuah kompetisi storytelling tingkat nasional. Pada akhir kami tinggal di sana, seluruh siswa peserta dan guru-guru yang menemani kami ditawarkan sebuah perjalanan menyelam gratis ke Taman Laut Nasional Bunaken. Pada pagi harinya, seluruh peserta dan saya menerima sebuah pesan teks untuk bersiap-siap untuk pergi mengikuti perjalanan tersebut. Nah itu orientasinya. Kemudian masuk ke record of event. Event pertama, pagi-pagi sekali kami meninggalkan pelabuhan Manado menuju Pulau Bunaken dengan motorboat. Butuh sekitar 40 menit untuk sampai di sana. kami turun dari motorboat dengan sangat bersemangat dan menuju langsung ke tempat rental penyelaman Tidak jauh dari pantai. Our tour guide, pemandu wisata kami membantu kami menyewa peralatan penyelaman lengkap untuk seluruh kami semua. Pada saat itu, saya tidak yakin tentang menggunakan seluruh perlengkapan menyelam tersebut. Saya tidak berani bertanya. Untungnya ketika saya berusaha untuk memasang masker, snorkel, dan kaki katak, satu orang dari peserta mendekati saya dan menawarkan bantuan. Itu event pertama. Event kedua, ketika kami semuanya sudah siap, kami mulai berenang dari pantai menuju situs snorkel penyelamannya. Butuh sekitar 5 menit bagi kami untuk melihat dunia bawah laut yang luar biasa. Langitnya biru dan airnya bersih, sehingga kami tidak punya masalah saya menemukan rumah terumbu karang atau tempat tinggal terumbu karang tersebut. Saya bisa memperhatikan berbagai macam jenis koral dan ikan. Ketika saya berenang agak sedikit ke dalam, saya melihat kura-kura laut hijau. Saya kehilangan jejak. Berapa banyak kura-kura yang saya temui sepanjang perjalanan. Nah itu event kedua. Lanjut ke event ketiga. Ini dia event ketiga. Untuk mengakhiri hari tersebut, kami singgah ke sebuah restoran lokal sebelum kembali ke Manado. Kami menikmati tuna, cakalang, dan daun pepaya sebagai makan siang kami. Kami masih makan ketika tiba-tiba saja seekor kucing melompat ke atas meja kami dan mencuri tuna saya. Kami seluruhnya terkejut, tetapi kemudian kami tertawa. Nah ini komentarnya. Perjalanan seharian penyelaman tersebut adalah pengalaman yang paling mengesankan yang saya dapatkan dengan siswa-siswa yang lainnya dari seluruh Indonesia. Saya sangat bersyukur. Nah itulah dia untuk 131 dari tabel 22 sebuah contoh dari text recount. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.